Kira-kira informasi lainnya, pemirsa ratusan lansia pensiunan bank berunjuk kerasa di depan kantor Kementerian BUMN Jakarta Pusat. Para pendemo menuntut pembayaran sisa hasil usaha yang tak kunjung diterima. Di awali dengan aksi Long Mars, ratusan pensiunan Bank Bumidaya ini berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan di depan kantor Kementerian BUMN Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bentuk permohonan kepada Arik Thohir, Menteri BUMN untuk menyelesaikan pembayaran sisa hasil usaha yang tak kunjung dibayarkan kepada 10.500 ex-karyawan Bank Bumidaya dengan jumlah lebih dari 121 miliar sejak tahun 1999. Mempunyai bekas-bekas yang penting, yang di dalam bekas tersebut terdapat kejangalan-kejangalan dan itu ya harus dilaporkan kepada Arik Thohir, Menteri BUMN. Karena atas dasar surat-surat itu, disitu dikatakan bahwa di dalam surat itu benar bahwa ada uang SAU sejumlah 121 miliar, bahkan setelah dipotong pajak menjadi 88 miliar dan itu adalah hak para pensiunan. Aksi berlangsung damai namun peralansi yang ini mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Dari Jakarta, Renis Sanjaya, AINIS Prakorkar.